Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama gue Surajing gue ada case baru gue punya software aplikasi lama itu cuma bisa running di Windows XP ya kemarin gue udah coba-coba di Windows 7 Windows 10 Windows 11 ternyata gagal errornya ini temen-temen cause a general protection fault in module win87im.dll ini sempat pusing juga sih tapi udah ketemu sebenarnya jadi memang ada salah satu file yang perlu kita register gitu ya Oke langsung aja ya temen-temen caranya gimana caranya adalah kalian harus download dulu namanya file-nya yaitu hide87.form kalian download aja di Google atau nanti kalian bisa klik linknya di deskripsi download terus kalian copy paste ke Windows sistem 32 ya Nah di sini kalian bisa paste di sini oke kalau udah di paste kalian kalian bisa buka di sistem 32 ini file auto-exec ya file auto-exec.nt nah ini ini kalian buka pakai notepad nah terus ini case-nya gue di Windows XP ya kalian buka pakai notepad nah di bagian paling atas kalian kalian bisa tambahkan satu baris kalian ketik di sini ketik LH spasi persen sistem fruit persen lagi terus slash letak file hide.com hide87.com dimana kalau disini gua di sistem 32 slash hide87.com oke kalau udah kita close kita save ya jangan sampai salah habis itu kita restart restart komputernya ya jadi biasanya yang ngalamin error GPF ini adalah aplikasi lama ya karena mungkin developernya udah susah dihubungin mau develop baru juga biayanya mahal biasanya nah ini bisa jadi solusi teman-teman mungkin abis di reinstall atau gimana biasanya ada error GPF ini Oke coba kita buka lagi appsnya nah ini tadi kan muncul error GPF tapi sekarang udah bisa nih udah normal berarti memang masalahnya di files hide87 itu harus kita download dulu kita register di autoexec.nt tadi oke cukup tutorialnya buat teman-teman yang mau tanya silahkan tanya aja di kolom komentar cukup sekian video kali ini semoga dapat bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan juga subscribe bye bye sub indo by broth3rmax